Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV Kali ini kita akan lanjut trading di aplikasi peluang Dengan modal kecil Kita cari market dulu Disini kita ke crypto pastinya Disini emang udah beberapa hari ini Market lagi sedang anjlok-anjloknya Jadi kalian harus perlu hati-hati Dalam memilih market di setiap Ketrading kalian Biar gak terlalu nyangkut lama Dan gak terlalu minus Disini marketnya jelek banget ya Kita cari lagi deh Di binance mah emang jelek Kita cari di XRP nih Biasanya di XRP ini bagus-bagus Dan dia juga lagi penurunan Dan belum ada sinyal-sinyal kenaikan Jadi kita kalau di market turun ini Mending kalian cari sinyal kenaikan guys Yang seperti gue bahas Di konten gue sebelumnya itu Kalian bisa belajar Oke Di doge Ini Solana coba Ini Solana juga belum ada sinyal-sinyal ya Kita lihat dulu deh Yang ada hijau-hijau gak sih disini Kalau gue liat sih emang merah-merah semua Oke ini coba di Unisweb Di Unisweb emang ada sinyal kenaikan disini Tapi kita udah telat nih guys Sayang banget ya Takutnya kalau kita open posisi disini Yang candle sedang berjalan ini Dia malah turun Jadi kita skip Nah gitulah kalau trading Kadang ada nemu sinyal Bagus tapi telat Tapi gak apa-apa sih Kita bisa cari lagi Yang sering gue tradingkan aja ya Karena kalau ngecek satu-satu itu Kelamaan Oke Mana ya Yang sering kita trading aja Nah nih didik coba Yang didik lagi merah Tapi kita lihat Apakah ada sinyal kenaikan Oke Di satu harinya Marketnya lagi anjlok turun Tapi disini Sepertinya ada candle support ya Yang kenaikan Dan muncul candle merah Perlemahan Tapi kita lihat di satu minggunya Di satu minggunya Emang mau bentuk ada resisten Tapi Boleh gak disini Kita open buy aja dah Ya Sebesar 38.000 Oke Kita coba didik Jadi disini Kenapa gue open posisi buy Yang pertama Ada sinyal kenaikan disini Di satu harinya Ya meskipun market lagi Ancur Anjlok Tapi kemungkinan nanti Ngebentuk scalping Atau teknik Ada candle hijau beberapa Saat nanti ya Ke atas Meskipun gak terlalu kuat Tapi gak apa-apa Disini Kita garis aja Disini gak bentuk support Ya Nah Ini support yang kuat guys Sinyal kenaikan yang kuat Nah Meskipun disini muncul candle merah Tapi informasinya Pelemahan Kenapa gue bilang Pelemahan Karena candle merah ini Sungguhnya sama panjang Bodinya kecil Jadi ada kemungkinan Dia udah Menghabiskan seluruh Kekuatan candle merah Makanya disini Ada kemungkinan Bakalan naik ke atas Yaitu di satu harinya Apalagi kalau dia Melewati area Resisten ini Kemungkinan kuat ke atas Atau pembalikan Kita lihat di satu minggu Di satu minggunya ini Kalian bisa lihat sendiri Disini itu muncul candle merah Yang sangat kuat Atau overload Kalau kalian lihat Disisi sebelumnya Gak ada sekuat ini Maksudnya sebesar ini Sepanjang ini Yang lain Meskipun panjang Tapi gak terlalu overload Nah kalau ini udah panjang Pelemahan lagi Meskipun disini Resisten Tapi ada kemungkinan Dia bakalan naik ke atas Itu di satu minggunya Dan disini juga Udah menyentuh Area-area Resisten ini Dikit lagi Meskipun ya Satu bulannya ini Kita lihat Oke Satu bulannya Malah gak ada sinyal kenaikan Tapi pelemahan Banyakan disitu Jadi disini udah kelihatan ya Di satu harinya Kita ada sinyal kenaikan Beberapa jam kemudian Pasti dinaik Jadi kita mungkin Nunggu Beberapa jam lagi Pakakan profit Karena informasi candle Dari candle hijaunya Ini juga Kekuatan Candle hijau Kekuatan Yang dimana Informasinya kenaikan Karena sumbunya Lebih panjang di atas Dibandingkan di bawah Jadi segitu Nanti kita lanjut Oke guys Kali ini Kita akan lanjut lagi Trading di Didix Dan kita lihat Apakah kita udah Profit di Crypto Didix Khususnya di aplikasi peluang Kita lihat Dan disini Benar ya Kita udah profit Sebesar 6,66% Jadi total Keuntungannya itu Rp40.486 Lumayan ya Udah dapet Rp3.000an Di Didix Berarti kita cek lagi Marketnya Apakah kita waktunya Untuk jual Atau belum Oke Disini Kita lihat ya Nah Ternyata benar ya Apa yang kita Prediksi Dia benar naik Karena disini juga Gak betuk support Yang lemah Jadi kita jual aja ya Yang penting Kita udah untung Kita jual 100% Oke Disini Kenapa Gue pilih jual Yang pertama Kita lihat marketnya Ya Dari marketnya aja Udah keliatan Disini Kalian bisa cek sendiri Emang lagi penurunan Jadi Gak mungkin Selamanya Gue akan Terus-terusan Diemin Ketika dia udah profit Karena di Angka Untuk Area Take profitnya Juga masih jauh Guys Kalau kalian bisa lihat tuh Lagi Disini juga Sinyal-sinyalnya Gak ada yang terlalu kuat Kenapa Nah nih Karena tadi Kuat aja Ada disini nih Support ini Lalu Setelah support ini Muncul candle merah Pelemahan Makanya gue Open posisi Buy Dan benar Dia naik ke atas Tapi Ternyata Muncul candle hijau Pelemahan Berarti tanda ada sinyal Beberapa candle lagi Candle hijaunya Akan Segera diganti Sama candle merah Apalagi Diperkuat oleh Trend market Yang sangat-sangat Turun drastis Dan Disamping itu Resistennya juga Masih banyak Pakatnya sendiri tuh Kalian bisa cek sendiri Itu untuk Satu harinya Coba kita cek Di satu minggunya Nah Di satu minggunya Ini bagus ya Andaikan Di satu minggunya Ini Dia masih ke bawah Guys Yang takutannya Dia takutnya Masih mau Kesini nih Nah Andai dia udah disini Nanti kita bisa Open buy lagi Ibaratnya Masih bisa Cici lagi Untuk kita Buy naik ke atas Jadi kita Agak perlu Sabar Untuk Kali ini Trading di Crypto Yang sedang Hancur-hancurnya Jadi mungkin Ini ada Muncul resisten Candle hijau Ini mungkin Sesaat doang Dia naik Setelah itu Dia akan Ancang-ancang Terus ke bawah Sampai Menyentuh Titik support Atau Titik dasarnya Sinyal ya Di sana Informasi Candle nya Juga udah kelihatan Sudah ada sinyal Disini Dan trendnya Juga lagi Acak kadut Atau jelek Jadi mungkin Segitu aja Yang bisa Gue kasih tau Ke kalian Jadi kalau ada Pertanyaan Bisa DM IG Gua Hancur Link Link Di deskripsi Atau Bisa langsung Di kolom Komentar Video Oke Jadi cukup Sini dulu Kita lihat Marketnya Emang Oke Pokoknya Nanti Kalau dia Disini Muncul Candle Merah Situ Ngebentuk Support Seperti ini Tapi Yang kuat Kita bisa Penbali Lagi Tapi Kalau Enggak Bawah Kita Tunggu Sinyal Kenaikan Lagi Oh Ya Gue Lupa Satu Lagi Kalau Kalian Mau Ngerti Tentang Sinyal Kenaikan Atau Posisi Buy Yang Tepat Sisi Sinyal Kenaikan Yang Belum Paham Kalian Bisa Nonton Video Sebelumnya Disitu Gue Tentang Ngebahas Tentang Support Support Yang Kuat Doji Yang Kuat Jadi Kalian Bisa Kep Playlist Gua Kalau Ketinggalan Video Videonya Disitu Cek Sendiri Yang Belajar Mulai Trading Dari Nol Nah Disini Ini Ini Nah Ini Resisten Nah Support Gue Ngebahas Kemarin Tentang Super Resisten Pokoknya Kalian Paham Yang Ini Tentang Pertemuan Antara Dua Candle Berwarna Yang Berbeda Nah Ini Sama Dalam Artian Kalian Misalnya Sendiri Tuh Candle Berbeda Ya Meskipun Ini Ada Dojin Jadi Ini Belum Gue Bahas Tapi Nanti Gue Bahas Minggu Depan Paling Ya Yang Penting Kalian Paham Tuh Ini Sinyal Salah Satu Sinyal Kenaikan Yang Menguatkan Dia Bakal Naik Ke Atas Nah Kalau Kalian Menemukan Candle Seperti Ini Mending Langsung Open Posisi Buy Ya Langsung Ditunda Apalagi Kalau Area Resisten Jauh Itu Sangat Sangat Bagus Untuk Kita Open Posisi Buy Jadi Jangan Sampai Kalian Kelewatan Dan Yang Penting Kalian Tahu Kapan Menemukan Sinyal Penurunan Candle Yang Lemah Seperti Ini Oke Cukup Sini Bisa Gak Tahu Infonya Jadi Terima kasih Lagi Yang Menonton Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Kalau Kalian Ada Requests Tinggal DM Ig Gu Aja Oke